Golok Bulan Sabit Jilid 09 Siapakah orang itu tak tahan Tian Hu Jin bertanya Chia Xiaohong, Sam Sawya dari Bukit Cui Im San, Telagalit Sui Oh, Perkampungan Sin Kiam San Cheng setelah menghela napas panjang Lanjutnya Nona Chia yang sedang kau cari itu bukan lain adalah putri kesayangan Chia Xiaohong Paras muka Tian Hu Jin segera berubah hebat, sorot matanya penuh dengan pancaran rasa kaget Marah dan penuh kebencian Dengan suara tenang Seng Cheng berkata golok setan dari Ancu Siang Hui mesti menakutkan Pedang sakti dari Sam Sawya keluarga Chia rasanya juga tidak terlalu terlampau jelek Sungguh perkataanmu itu bentak Tian Hu Jin dengan suara keras Masa Chia Xiaohong punya anak perempuan kau saja punya anak lelaki Kenapa Chia Xiaohong tak boleh mempunyai anak perempuan paras muka Tian Hu Jin segera berubah menjadi menakutkan sekali Sepatah demi sepatah kata dia berkata Sekarang kami sudah tidak mempunyai anak lelaki Chia Xiaohong juga tak boleh mempunyai anak perempuan Suaranya amat keras Di antara picingan matanya mendadak melontarkan cahaya yang tajam bagaikan sembilu Sambil menatap wajah San Hu Hao lekat-lekat serunya budak Su Chia itu bersembunyi di mana Bersedia untuk bicara atau tidak Paras muka San Hu Hao pucat pia seperti mayat Dia menggigit bibirnya kencang-kencang Dia tak akan berbicara kata Seng Cheng Anak murid Xiao Lin Pei selalu dihormati orang dalam dunia persilatan Bila dia menjual putrinya Chia Xiaohong kepada orang-orang Mokau Bukan saja Chia Xiaohong tak akan melepaskan dirinya Bahkan saudara-saudara seperguruannya juga tak akan melepaskan dia dengan begitu saja Setelah tersenyum, katanya lebih jauh Kalau toh sama-sama matinya, mengapa ia tidak memilih kematian yang jauh lebih gagah dan menarik Tiba-tiba San Hu Hao menjerit lengking kita tak punya dendam tak punya sakit hati Mengapa kau hendak mencelakai diriku sebab aku tak tahu malu Bahkan kulit pantat orang mati pun ku tempelkan di atas wajahku Mengapa aku tak boleh melakukan pula perbuatan semacam ini mendengar perkataan tersebut San Hu Hao segera menghela napas panjang Aai, seandainya kawan-kawan persilatan tahu kalau Goheng Poochu sebenarnya adalah seorang manusia macam begini Entah bagaimana perasaan mereka tahu tidak tahu Tapi perasaan tersebut sudah pasti sama dengan perasaan kalian terhadap diriku Sekarang dia tidak mau berbicara, biar aku yang berkata tiba-tiba Ciong Tian berseru sambil tertawa Tian Hu Jin berseru Heeh, 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 aku sudah tahu Cepat atau lambat pasti ada orang yang mengatakannya keluar Cuma aku pun ingin berbicara dulu beberapa hal dengan Seng Poochu Kata Ciong Tian Pelan-pelan dia berjalan menghampiri ke sisi Seng Cheng Seng Cheng bukannya sama sekali tidak mempersiapkan diri terhadap dirinya Cuma saja, dia sama sekali tidak menyangka kalau seorang jago pedang kenamaan semacam dia Ternyata biasanya cuma menggigit orang belaka Dia mengawasi terus sepasang tangan Ciong Tian Sementara sepasang tangannya hanya bergendong di belakang Akhirnya Ciong Tian tiba-tiba di hadapannya Kemudian sambil menempelkan bibirnya di sisi pelingah Seng Cheng Dia berbisik pelan ada satu hal kau pasti tak akan membayangkannya Seperti juga aku pun juga tidak menyangka kalau kau pandai meminjam golok untuk membunuh orang Oleh karena itu aku baru berpikir untuk mengucapkan beberapa hal kepadamu Mendadak ia menggigi pelingah Seng Cheng keras-keras Kontan saja Seng Cheng menjerit kesakitan Sang Hu Hao yang kebetulan berada di hadapannya segera bertindak cepat Sambil melompat ke depan dia menghantam dadanya keras-keras Tidak ada orang yang tahan menerima pukulan dasyat tersebut Tatkala tubuhnya terjatuh dari tengah udara Paling tidak ada 27-8 batang tulangnya yang sudah patah Ciong Tian segera menyemburkan kutungan telinganya yang masih penuh berdarah itu di atas badannya Kemudian berkata Aku tahu kau pasti tak akan menyangka Bukan kalau aku adalah seorang manusia macam begini Tian Hu Jin yang menyaksikan kejadian itu mendadak menghela nafas panjang Katanya Bukan hanya dia saja yang tidak menyangka Bahkan aku sendiri pun sama sekali Tidak menyangka mimik wajahnya berubah menjadi aneh sekali Andai kata semua jago dan orang gagah yang ada di dalam dunia perselatan dewasa ini adalah manusia-manusia macam kalian itu Hal mana tentu lebih bagus lagi Membunuh satu orang bagaikan seratus orang Lebih baik kita membunuh seorang lagi tiba-tiba Tian Tian Lo berseru Aku pun tahu bahwa kita harus membunuh seorang lagi Dengan demikian mereka baru bersedia untuk berbicara setiap kali menjumpai persoalan yang berat Dan membutuhkan keputusan yang tepat Dia selalu bertanya kepada suaminya Kita akan membunuh siapa dulu pelan-pelan Tian 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 Lo Mengeluarkan jari tangannya yang kurus kering dari balik bajunya Setiap orang tahu Siapa yang kena ditunjuk oleh jari tangannya itu Maka orang itulah yang akan mati Kecuali Lam Kiong Hoa Su Setiap orang segera mengundurkan diri ke belakang Tapi yang paling cepat mundurnya adalah Bwe Hoa baru saja dia akan menyembunyikan diri di belakang Lam Kiong Hoa Su Jari tangannya yang kurus itu sudah menuding ke arahnya Baik, dia yang kita bunuh seruti Yan Hu Jin Seusai mengucapkan perkataan tersebut Mendadak dalam genggamannya telah muncul Sebilah golok itulah sebilah golok panjang yang mencapai 4 depa 9 inci Tipis sekali dan bersinar terang Sehingga sepintas lalu tampak seperti tembus cahaya Inilah golok setan milik Yan Su Siang Hui Dulu mau kau merajalilah di dalam dunia persilatan Dan menganggap semua jago yang ada di dunia ini Bagaikan daging babi atau ikan Oleh karena di bawah pemerintahan Kau cu mereka terdapat sebilah pedang Sebuah cambuk Sebuah tinju sakti dan sepasang golok Di hari-hari biasa tak ada orang yang melihat goloknya Karena golok tersebut sangat tipis sekali Bisa digunakan sebagai senjata keras Bisa juga dipakai sebagai senjata lunak Bila tidak dipergunakan dapat digulung menjadi satu Dan disembunyikan di balik pakaian Biasanya bila menampakkan diri Itu berarti ada musibah atau banjir darah Yang akan memenuhi seluruh jagad Tian Hu Jin membelai mati goloknya dengan lemah lembut Kemudian ujarnya lagi Aku sudah banyak tahun tidak pernah mempergunakan golok ini lagi Aku pun tidak seperti lotau cu kami Yang selalu berhati lembek Kemudian sambil memicinkan matanya Memandang ke arah B.W.E. Hoa Dia menambahkan Oleh karena itu nasibmu memang lebih mujur Daripada yang lain-lainnya Selama ini B.W.E. Hoa adalah seorang Yang amat memperhatikan diri sendiri Paras mukanya juga selalu baik sekali Tapi sekarang paras mukanya berubah menjadi pucat Dia seperti mayat Dia benar-benar tidak habis mengerti rejeki Yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai nasib mujur Aku masih ingat Orang terakhir yang mati di tanganku adalah Fang Tian Siu Fang Tian Siu adalah jago-jago kelas 1 Dari perguruan Ngo H.O. Utoan Bunciu Go H.O. Utoan Bunciu merupakan ilmu golok Yang amat dirahasiakan oleh keluarga Fang Keras, tianas, dasyat dan mengerikan Satu bacokan memutuskan keturunan Satu bacokan menghilangkan nyawa 80 tahun merajai dunia persilatan Jarang sekali menjumpai musuh yang sanggup menandinginya Dengan sebilah golok Fang Tian Siu menyepurata semua jago yang ada Di kedua belas sisi sungai besar Tapi secara tiba-tiba ia lenyap tak berbekas Semenjak 40 tahun berselang Siapapun tak tahu kalau dia tewas Di tangan si burung walet ini Fang Tian Siu adalah sahabat karib Beng Kaisan Maka ketika mendengar nama itu Paras muka Beng Kaisan turut berubah Apakah dikarenakan dia terbayangkan Kembali peristiwa 40 tahun berselang Ketika ia menyaksikan temannya tewas Di luar kota Teoteng Di ujung jembatan Kugunakan pisau yang pernah kupakai Untuk membunuh Fang Tian Siu Untuk membunuhmu Agar sukma kalian sama-sama menempel di golok ini Bukan nasibmu amat mujur Kata Tian Hu Jin Wee Hoa sudah terhitung seorang kakek Belakangan ini dia pun sudah merasa Dalam banyak hal mengalami ketidakbersan Asal sedikit saja mengerahkan tenaga Maka jantungnya akan berdebar sangat cepat Lagipula seringkali terasa sakit Bagaikan ditusuk-tusuk dengan pisau Dia sendiri pun tahu Kehidupannya tak mungkin bisa berlangsung terlalu lama Dalam keadaan seperti ini Sepantasnya dia tidak takut menghadapi kematian Tapi secara tiba-tiba ia berteriak keras Terus aku bilang apa yang kau katakan Aku pun berkata apa nyawa si kakek itu Sudah tidak panjang lagi Apa seharusnya dinikmati manusia Kebanyakan telah dinikmati pula olehnya Sekarang sudah tidak banyak hal yang dapat dinikmati lagi olehnya Tapi anehnya Justru orang semakin tua biasanya Semakin takut pula dia menghadapi kematian Terdengar Tian Hu Jin berkata lagi Kau benar-benar renggan berbicara Kau tidak takut Chia Xiaohang menghadapi dirimu Tentu saja Bwe Hoa takut Takutnya setengah mati Tapi sekarang Chia Xiaohang masih berada ribuan li dari situ Sedangkan golok tersebut telah berada di depan mata Bagi seorang yang takut mati Bisa hidup lebih lama beberapa saat pun Merupakan sesuatu yang luar biasa baginya Maka Bwe Hoa lantas berkata Tadi Seng Cheng memberitahukan kepadaku Dia telah menyembunyikan nona Chia Dia tak pernah dapat menyelesaikan kata-katanya itu Mendadak saja cahaya golok berkelebat lewat Dan tahu-tahu lehernya sudah terpapas kutung Orang yang makin takut menghadapi kematian Biasanya kematian yang dialaminya semakin cepat Dan hal ini merupakan suatu kejadian yang aneh sekali Bukan aneh saja, malah anehnya bukan Kepalang Tian Hujan masih berdiri di situ Sambil menggenggam sebilah golok yang terhunus Tapi golok yang memenggalah Bwe Hoa hingga kutung itu Bukanlah golok miliknya Dia sempat menyaksikan golok itu berkelebat lewat Tapi ia tak sempat untuk menghadangnya Bwe Hoa juga sempat menyaksikan sambaran golok tersebut Berkelebat lewat Tentu saja dia lebih-lebih tak sempat untuk berkelit Dan menyelamatkan diri dari ancaman bahaya maut Sebab serangan golok itu begitu cepat datangnya Sedemikian cepatnya sampai sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata Orang hanya sempat melihat cahaya golok yang berkilauan Tahu-tahu golok itu sudah mengambil korban Leher Bwe Hoa sudah terpapas kutung menjadi dua bagian Sedangkan golok itu sendiri pun tahu-tahu sirna dengan begitu saja Ketajaman yang memukau golok itu berada di tangan tingpeng Ketika semua orang menyaksikan berkelebatnya cahaya golok di tangannya Tak seorang pun yang melihat orangnya Menanti semua orang menyaksikan orangnya Leher Bwe Hoa sudah terpapas kutung oleh sambaran goloknya Darah kental masih menetes keluar dari ujung golok tersebut Golok itu bukanlah senjata mestika yang tajam sekali Atau membunuh orang tanpa percikan darah Golok itu tak lebih hanya sebilah golok biasa Cuma saja matu goloknya melengkung bagaikan bulan sabit Tian Hu Jin yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa Walaupun saat ini dia sudah menjadi nenek-nenek Tapi bila sedang tertawa Sepasang matanya yang sipit masih kelihatan begitu mempesonakan hati Seakan-akan dia masih mempunyai daya tarik seperti pada 40 tahun berselang Orang yang masih hidup sekarang sudah tidak ada berapa orang yang sempat menyaksikan gaya tubuh yang mempesonakan hati itu Sebab orang-orang yang pernah menyaksikan daya yang memukau itu kebanyakan sudah mampus semua di ujung goloknya pada 40 tahun berselang Sebenarnya orang-orang itu mati di ujung goloknya Ataukah mati oleh senyumannya mungkin bahkan dia sendiri pun tak dapat membedakannya dengan amat jelas Hanya ada satu hal yang tidak diragukan lagi Permainan goloknya pada waktu itu memang amat cepat Senyumannya juga amat menawan hati Pada waktu itu, orang yang dapat menyaksikan senyumannya Biasanya hampir lupa kalau dia pun mempunyai golok kilat yang dapat membunuh orang Sekarang, permainan goloknya masih amat cepat Kemungkinan besar jauh lebih cepat daripada 40 tahun berselang Tapi senyumannya sudah tidak seindah dan menawan hati seperti 40 tahun berselang Dia sendiri pun mengetahui akan hal ini Hanya saja karena sudah lama merupakan kebiasaannya Maka hal semacam itu sukar rasanya untuk dirubah Dikala dia bersiap-siap untuk membunuh orang Ia masih akan tertawa Ia telah bersiap sedia untuk melancarkan serangannya Dikala senyumannya yang paling manis sedang memukau orang lain Sekarang ia sudah memperlihatkan Senyuman menawan hati Yang tapi dia masih belum melancarkan serangannya Karena dia merasa pemuda yang siap hendak dibunuhnya ini benar-benar aneh sekali Senjata yang digunakan anak muda ini pun sebilah golok Malah belum lama berselang golok itu telah digunakannya untuk membunuh orang Yang lebih aneh lagi Seandainya tiada darah yang menetes dari ujung golok yang dipegang itu Siapapun tak akan menyangka kalau belum lama berselang dia telah membunuh orang Lebih-lebih lagi tak ada yang bisa melihat kalau goloknya dapat bergerak dengan kecepatan yang begitu luar biasa Sepintas lalu dia nampaknya seperti seorang bocah gede yang baru datang dari dusun Seorang bocah tanggung yang mempunyai pendidikan Tau sopan santun dan berwatak lemah lembut Malah seakan-akan masih terbawa ke lubuannya sebagai anak desa Sambil tersenyum dia berkata dia pun sekarang tertawa Tawanya amat memukau hati Membuat orang merasa simpatik Bahkan dia sendiri pun merasa agak curiga Benarkah orang yang telah memenggal batok kepala Bwe Hoa tadi adalah pemuda ini? Senyuman yang menghiasi bibir tingpeng amat ramah dan hangat Gerak-geriknya amat sopan Membuat orang dengan mudah melupakan kalau di tangannya memegang sebilah golok-kilat yang dapat membunuh manusia dalam sekejap mata Sambil tersenyum dia berkata Aku si ting bernama tingpeng Aku adalah tuan rumah tempat ini Tian Hujan turut tersenyum Setelah menghela napas pelan Katanya pula sungguh tak kusangka akhirnya kau telah datang juga kemari Padahal aku seharusnya sudah datang sedari tadi Oh, ketika kalian suami istri baru datang kemari Aku sudah mengetahuinya senyumannya lebih sopan dan hangat pada waktu itu Sebenarnya aku sudah harus datang untuk menyambut kedatangan kalian berdua Waktu itu mengapa kau tidak datang Sebab pada waktu itu masih ada sementara persoalan yang tidak begitu Kupahami persoalan apa siapakah kalian berdua Mengapa secara tiba-tiba berkunjung kemari Dan siapa pula yang kau cari di sini Waktu itu, aku masih belum begitu jelas tentang persoalan-persoalan ini Sekarang apakah kau sudah mengerti tingpeng tertawa Organisasi yang menjadi tersohor dalam dunia perselatan di masa lampau Bukanlah si Olimpei Juga bukan kepang Melainkan suatu organisasi rahasia yang muncul di sebelah timur Dalam sepuluh tahun yang singkat Kekuasaan mereka telah menyelimuti seluruh dunia perselatan Dan memimpin kolong langit belum Belum mencapai sepuluh tahun Paling banter hanya tujuh-delapan tahun Untuk kastian hujin Walau hanya dalam waktu tujuh-delapan tahun yang singkat Tapi jago perselatan yang tewas di tangan mereka Justru jumlahnya mencapai tujuh-delapan ratus orang Tapi orang-orang yang benar bisa dianggap sebagai orang gagah Mungkin tujuh-delapan orang pun tak sampai waktu itu Setiap orang perselatan membenci dan takut kepada mereka Oleh sebab itu mereka pun dinamakan Mokau Padahal nama ini tidak terhitung sebuah nama yang jelek Ucap Tian Hujin Menurut cerita yang tersiar dalam dunia perselatan Semua orang mengatakan kalau kau cu dari Mokau ini adalah seorang yang luar biasa Selain berotak cerdas Juga pandai dalam segala bidang Ilmu silatnya telah mencapai pada puncaknya Aku berani menjamin Selama 500 tahun belakangan ini Tak ada seorang manusia pun dalam dunia perselatan Yang sanggup menangkan kepandaian silatnya Tapi aku dengar dia jarang sekali menampakan diri Maka bukan saja jarang sekali orang perselatan Yang mengetahui raut wajah aslinya Mereka yang berkesempatan menyaksikan dia turun tangan sendiri pun Tidak seberapa orang malah mungkin seorang manusia pun tak ada Kecuali dia di dalammu Kau masih terdapat empat orang huhoat tiang lo yang berilmu tinggi Mokau dapat merajai dunia perselatan Boleh dibilang keempat orang huhoat tiang lo inilah yang menciptakan Eh, hal ini memang tepat sekali Kalian suami istri berdua adalah salah satu dari keempat orang huhoat tersebut Yang cu siang hui, burung wale terbang bersama Selamanya saling tidak meninggalkan yang lain Dua orang sama dengan satu orang Setelah menghela nafas panjang serunya Suami istri muda jaman Sekarang sudah tidak banyak lagi yang bisa saling mencintai Seperti kedua orang ini Ya, memang tidak banyak apa yang barusan ku bicarakan itu Aku rasa orang lain pun sudah pada tahu semua Apakah kau masih mengetahui juga hal-hal yang tidak diketahui orang lain Ya, masih ada sedikit katakanlah suami istri ini mengikat diri Sejak 60 tahun berselang Seng istri berasal dari keluarga yang bernama Teng Im Dulu dia adalah teman perempuan dari kau cu hujin Selama ini ti yang hujin hanya tertawa belaka Apalah yang diketahui tingpeng selama ini Ti ada sesuatu apapun yang bisa membuatnya merasa kaget atau tercengang Tapi sekarang, dia sudah mulai terkejut bercampur keheranan Dia tidak habis mengerti apa sebabnya pemuda itu bisa mengetahui nama kecilnya Sejak dulu kalian berdua sudah malang melintang dalam dunia persilatan Setelah mau kau mengundurkan diri dari dunia persilatan Kalian baru berhasil memperoleh seorang kongcu Siapa tahu kongcu kesayangan kalian telah tewas di tangan seorang nona si chia Pada tiga hari berselang paras muka Tian hujin segera berubah hebat Serunya dengan suara dingin lanjutkan Waktu itu nona chia tidak mengetahui asal-usulnya Seng poochu dan Tian ithui juga tidak tahu Itulah sebabnya mereka baru tulung tangan melukai dirinya Tian hujin segera tertawa dingin Apakah terdapat seseorang yang belum diketahui asal-usulnya Maka mereka boleh turun tangan secara sembarangan serunya Hal ini pun disebabkan karena kongcu kalian juga tidak tahu akan asal-usul Nona chia adalah seorang gadis cantik yang jarang ditemui di dalam dunia persilatan Perkataan itu diucapkan sangat diplomatis Membuat setiap orang dapat memahami apa maksud dari perkataannya itu Sekarang semua orang baru tahu Apa sebabnya Tian suami istri bertekad hendak membunuh putrinya chia siau hong Sebab dia telah membunuh putra tunggal mereka Gadis itu bernama siau giok Setiap orang yang kenal dengannya selalu mengatakan Kalau dia adalah seorang gadis yang lembut, halus dan amat penurut Tapi kali ini dia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak begitu penurut Kali ini dia minggat dari rumahnya secara diam-diam Paling tidak dia sendiri yang mengaku kalau dirinya minggat dari rumah Tahun ini dia baru berusia 17 tahun 17 tahun merupakan usia yang paling diimpi-impikan setiap orang Setiap anak gadis yang berumur 17 tahun Taurung pasti mempunyai hayalan yang indah Entah dia itu seorang anak yang penurut atau bukan Nama dari perkampungan Wan Buat San Cheng sendiri memang sudah cukup mendatangkan hayalan yang sangat indah bagi setiap orang Oleh sebab itu ketika dia melihat undangan dari Ting Peng yang disampaikan utusan ke perkampungannya Tergeraklah hatinya Perkampungan Wan Buat San Cheng yang indah Jago-jago lihai yang datang dari empat penjuru Pendekar-pendekar muda yang tampan Bagi seorang gadis yang berusia 17 tahun Kesemuanya itu merupakan suatu daya tarik yang amat besar Tapi ia tahu Ayahnya tak nanti akan mengizinkan dia datang Maka secara diam-diam dia pun minggat dari rumahnya Ia mengira perbuatannya ini dapat mengelabui ayahnya Padahal jarang sekali ada manusia di dunia ini yang sanggup mengelabungi Chia Xiaohong Sam Sauya dari perkampungan Sien Kiam San Cheng Meski begitu, ia tidak bermaksud untuk menghalang-halangi perbuatan putrinya Semasa masih mudanya dulu, dia sendiri pun seringkali melakukan banyak sekali perbuatan yang dianggap orang sebagai suatu pemerontakan Dia tahu tekanan serta ikatan yang kelewat banyak justru akan mendorong putra putrinya melakukan pemerontakan Tapi, jika harus membiarkan seorang putri yang baru berusia 17 tahun melakukan perjalanan seorang diri dalam dunia persilatan sedikit banyak sebagai ayahnya dia toh merasa agak khawatir juga Untung saja Ngao Heng Po Chu yang tinggalnya dekat mereka juga akan berangkat untuk memenuhi undangan timpeng Maka dia menitipkan putrinya kepada Seng Cheng agar baik-baik menjaga dirinya Dengan adanya seorang ahli silat yang termaskur dalam dunia persilatan untuk melindungi putrinya Tentu saja mustahil bakal terjadi sesuatu peristiwa di tengah jalan Apalagi masih ada Tiani Thui Tentu saja Tiani Thui tak akan melewatkan setiap kesempatan untuk mendekati anak gadisnya Lebih tak mungkin kalau ia biarkan gadis itu menderita kerugian apapun Maka Chia Xiaohang sudah merasa amat berlega hati Ia tidak menyangka kalau dalam Okau masih ada seorang yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Lebih tak mengira kalau Tian suami istri bisa mempunyai seorang anak yang hidung bangor Gemar mengintip anak gadis yang sedang mandi Hari itu bulan 12 tanggal 13, udara sangat dingin Ia minta pelayan rumah penginapan untuk menyiapkan sebaskom besar air panas dan membuat tungku di dalam kamarnya Sejak kecil gadis ini memang sudah terbiasa mandi setiap hari Setelah menutup rapat pintu dan jendela dia pun merendamkan dirinya dalam air panas barang setengah jam lamanya Baru saja dia bersiap sedia mengenakan pakaian Mendadak di jumbinya ada orang sedang mengintip dari luar Ia menyaksikan sepasang netli yang jeli di balik celah kecil di depan pintu kamarnya Tanpa terasa gadis itu menjerit keras Menanti dia selesai berpakaian dan menerjang keluar Tianet Hui dan Seng Cheng telah mengurung rapat-rapat si pengintip itu Orang itu mempunyai matu yang juling dengan kaki yang membusuk Mana jelek, aneh, cacat lagi Manusia semacam ini mungkin tidak memiliki keberanian untuk memandang gadis barang sekejap pun di hari-hari biasa Tapi bila dia memperoleh kesempatan semacam itu tak akan disiasiakan dengan begitu saja Anehnya, manusia semacam ini ternyata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh Tandatipun Seng Cheng dan Tianet Hui telah bekerja sama, alhasil masih belum berhasil untuk membekuknya Maka gadis itu pun menghadiahkan sebuah tusukan pedang kepadanya Kebetulan sekali di tangannya memang menghunus sebilah pedang Kebetulan juga dia adalah putrinya Chia Xiaohong Jago pedang tiada keduanya di dunia ini Pada waktu itu, bahkan Seng Cheng sendiri pun tidak menyangka kalau si cacat yang cabul dan tak tahu malu itu ternyata adalah putra dari Mokau Tiang Lu Bagi seorang gadis yang bertubuh suci bersih tanpa noda, sudah barang tentu tak akan tahan menghadapi penghinaan serta nasib semacam ini Entah bagi siapa saja, dia mempunyai alasan yang cukup kuat untuk membunuh orang itu Terdengar Ting Peng berkata sebenarnya aku harus datang semenjak tadi tapi aku harus melakukan penyelidikan lebih dulu atas semua persoalan ini hingga menjadi jelas semua dia harus berbuat demikian karena dia adalah tuan rumah dari perkampungan ini Untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya, dia harus bertindak sangat adil, jujur dan bijaksana Kembali Ting Peng berkata untuk mencari tahu duduknya persoalan sampai jelas Tentu saja aku harus menemukan nona kia lebih dulu apakah kau telah menemukannya tanya Tian Hu Jin tak tahan Aku sendiri pun tak tahu, Seng Pocu telah menyembunyikan dirinya di mana Sebab tidak sedikit tempat yang bisa digunakan olehnya untuk menyembunyikan diri Oleh karena itu aku baru mencarinya setian lama Setelah berhenti sejenak gak melanjutkan untung saja Seng Pocu datang kemari dalam keadaan tergesa-gesa Terhadap keadaan di sekeliling tempat ini pun kurang hapal Otomatis tempat persembunyian yang bisa dia temukan pun tak terlalu banyak Maka akhirnya aku pun berhasil menemukan tempat persembunyiannya itu untuk menemukan seseorang di dalam gedung perkampungan yang begini besarnya Entah berada dalam keadaan seperti apapun, sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang gampang Tapi kenyataannya sekarang, Ting Peng telah membicarakan persoalan itu dengan begitu santai, begitu enteng dan gampang Seolah-olah dia tidak menjumpai kesulitan apapun di dalam usaha pencarian yang dilakukannya barusan Tian Hu Jin menatapnya lekat-lekat Secara tiba-tiba ia menemukan bahwa bocah tanggung dari dusun yang berada di hadapannya sekarang Bukanlah seseorang yang mudah dihadapi Dalam kenyataan dia jauh lebih lihai dan mengerikan daripada tampang wajahnya Kembali Ting Peng berkata Aku tahu Seng Po Cu sudah pasti tak akan menyerahkan gadis itu kepadamu Sebab dia telah mendapat pesan dari Chia Sian Seng untuk melindunginya secara baik-baik Sampai matipun dia tak nanti akan melakukan sesuatu semacam ini Tentu saja kau pun akan menirukan caranya Sampai mati juga tak akan mengatakan dia berada di mana sambung Tian Hu Jin sambil tertawa dingin Aku mah tak usah membicarakannya lagi Sesudah tertawa dengan hambar dia melanjutkan Aku telah mengajaknya datang kemari Chia Sia U Giok begitu ucapan tersebut diutarakan Setiap orang menunjukkan wajah terperanjat Malah Tian Hu Jin sendiri pun merasakan kejadian ini sama sekali berada di luar dugaannya Dengan sekali tebasan goloknya ia mengutungi leher Bui E Ho A Tentu saja tujuannya adalah agar Bui E Ho A tidak mengatakan akan jejak Chia Sia U Giok Tapi dia sendiri malah sudah mengajak gadis tersebut datang ke situ Pagoda air itu mempunyai pintu Dia membuka pintu dan tampaklah seorang gadis cantik yang cukup mengibalkan hati sedang berjalan masuk dari pintu luar dengan kepala tertunduk rendah-rendah Di atas wajahnya masih terdapat noda air mata Air mata yang membasai pipinya membuat dia nampak lebih lemah lembut dan lebih cantik menawan hati Asal seseorang telah memandang sekejap ke arahnya Dia pasti dapat melihat kalau dia adalah seorang gadis yang amat penurut Bila perempuan semacam ini sampai turun tangan membunuh orang Sudah pasti orang yang dibunuhnya itu adalah seseorang yang pantas untuk mampus Tiba-tiba Ting Ting bertanya apakah kau adalah Chia Sia U Giok, nona Chia Ya Betul kemarin, apakah kau telah membunuh seseorang benar? Mendadak gadis itu mendongakan kepalanya memandang Tian suami istri Aku tahu kalian adalah orang tuanya Aku tahu pada saat ini kalian pasti amat bersedih hati Tapi kalau dia tidak mati dan aku masih mempunyai kesempatan Aku masih tetap akan membunuhnya dari muka bumi ini Siapapun tidak menyangka gadis selembut dan sehalus itu Ternyata sanggup mengucapkan kata-kata keras seperti itu Bagaimanapun juga, darah yang mengalir di dalam tubuhnya adalah darah keluarga Chia Berada dalam keadaan seperti apapun, keluarga Chia tak akan menundukkan kepala Sejak dia dan Ting peng menampakan diri, sikap Tian Hujan malah menjadi semakin tenang Bagi seorang jago lihai dunia perselatan yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam menghadapi pelbagai pertarungan Bagaikan seorang panglima perang yang memimpin pasukan besar saja Setelah benar-benar berhadapan dengan musuh tangguh, sikapnya malah berubah menjadi luar biasa tenangnya Ia hanya mendengarkan semua pembicaraan itu dengan tenang Menanti mereka sudah selesai berkata, barulah ujarnya dengan dingin kau menghendaki kematiannya Apakah hal ini dikarenakan dia telah melakukan suatu kesalahan dan pantas untuk mati benar? Jawab Chia Siao Giok Orang yang salah membunuh manusia, apakah termasuk juga seseorang yang pantas mati? Benar bila kau telah salah membunuh aku pun pantas untuk mati Mendadak Tian Hujan tertawa Tertawanya nampak begitu mengerikan dan menggidikan hati Tiba-tiba ia membentak keras kalau toh kau pantas untuk mampus Mengapa tidak segera menghabisi mawamu? Di tengah gelak tertawa yang menggidikan hati Cahaya golok kembali berkelebat lewat Kali ini golok tersenyum menyambar ke atas batok kepala Siao Giok Semua orang Sudah Pernah Menyaksikan goloknya Sambaran bila bacokan golok tersebut dilanjutkan ke bawah Maka gadis yang lemah lembut dan cantik jelitai tunis cahaya akan terbelah menjadi dua bagian Setiap orang merasa tak tega untuk melihatnya Ada di antaranya yang telah berpaling ke arah lain Ada pula yang segera memejamkan matanya Siapa tahu setelah sambaran golok itu diayunkan ke bawah Ternyata seperti sama sekali tiada reaksi apapun Juga seakan-akan tidak terdengar suara apapun Tak tahan semua orang segera berpaling kembali Ternyata Chia Siao Giok masih tetap berdiri tegak di tempat semula Malah rambutnya pun sama sekali tidak terpapas barang sebatang pun Golok Tian Hu Jin yang tipis dan tajamnya bukan buatan itu sudah tertangkis Tertangkis oleh goloknya Ting Peng Sewaktu dua bilah golok itu saling mementur satu sama lainnya Ternyata tiada suara apapun yang terdengar Dua bilah golok itu seakan-akan menempel satu sama lainnya Otot-otot hijau di atas punggung tangan Tian Hu Jin pada menonjol keluar semua Malah otot-otot hijau yang berada di atas jidatnya pun ikut menonjol keluar Sebaliknya Ting Pengkelihatan begitu tenang dan santai Seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun Dengan hambar dia sedang berkata tempat ini adalah rumahku Asal aku masih berada di sini Siapapun tak dapat membunuh orang di sini Apakah orang yang harus mampus pun tak boleh dibunuh Bentak Tian Hu Jin keras-keras Siapa yang pantas dibunuh? Dia pantas dibunuh, dia telah salah membunuh orang Putraku tak mungkin mengintip dia mandi Sekalipun dia berlutut di hadapan putraku Dan memohon dia melihat pun putraku tak akan dapat melihatnya Kembali dia memperdengarkan suara tertawanya yang seram dan menggidikan hati Kemudian sepatah demi sepatah terusnya Karena dia sama sekali tak dapat melihat suara tertawa Semacam ini benar-benar membuat orang merasa tak tahan untuk menerimanya Bahkan Ting Peng sendiri pun turut merasakan bulu keduknya pun bangkit berdiri Tak tahan dia lantas bertanya mengapa dia tak dapat melihat Sebab dia seorang buta perempuan itu masih tertawa Di balik suara tertawanya yang penuh mengandung rasa sedih, gusar, penasaran, benci dan dendam itu Terasa pula bahwa suara tertawanya bagaikan seekor binatang liar yang sedang menghadapi maut Mana mungkin seorang yang buta dapat mengintip orang lain sedang mandi Siow Giok merasakan tubuhnya begitu lemas Sehingga untuk berdiri pun ia tak sanggup lagi untuk berdiri Seluruh badannya hampir menempel semua di tubuh Ting Peng Dia benar-benar seseorang buta tanya Ting Peng Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu sahut Siow Giok Sekalipun dia benar-benar tidak tahu, pasti ada orang lain yang tahu kata Tian Hu Jin cepat Tiba-tiba suaranya berubah makin menyeramkan oleh karena itu bukan saja mereka telah membunuhnya Lagi pula menghancurkan pula wajahnya paras muka Siow Giok Pucat dia seperti tak berdarah Dengan suara parau dia berseru aku tidak tahu Aku benar-benar tidak tahu Tian Tiang Lo yang selama ini hanya berdiri mematung belaka di sana Mendadak mengangkat tubuh Seng Cheng ke atas Dia seakan-akan masih berdiri tak berkutik di sana Sedang tempat di mana Seng Cheng roboh jelas terlihat berselisih amat jauh dengan tempat di mana ia berdiri Tapi dia cukup menggerakkan tangannya Seng Cheng pun seperti sebuah karung goni saja segera terangkat Seng Cheng kelihatannya sudah mati Tapi sekarang secara tiba-tiba memperdengarkan suara rintihan yang memilukan hati Suara rintihannya mirip seorang yang sedang menangis Rupanya dia belum mati Dia sengaja menerima pukulan tersebut karena dia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk berlagak mati Karena dia tahu pukulan dari San Hu Ha O U masih sanggup diterimanya Namun dia tak akan mampu menahan ayunan golok dari Ancu Siang Hui Terdengar Tian Tian Lo berkata aku dapat melihat kalau kau tak ingin mampus Asal bisa hidup lebih lanjut Perbuatan apapun bersedia kau lakukan Seng Cheng tak dapat menyangkal akan hal ini Demi melanjutkan hidup Dia telah melakukan banyak perbuatan yang tak pernah disangka oleh orang lain Kau harus tahu Tian Mo Seng Hiat Kau dari Mo Kau adalah obat mustajab yang tiada taranya di dunia ini untuk menyembuhkan luka-luka parah Kata Tian Tian Lo Seng Cheng mengetahui akan hal ini Kau juga seharusnya tahu bagaimanakah rasanya ilmu Tian Mo So Him Tai Hoat dari Mo Kau Tian Tian Lo melanjutkan Seng Cheng cukup tahu Oleh karena itu aku dapat membuat kau hidup lebih lanjut dengan Carrie yang baik Tapi juga dapat membuat kau hidup tak bisa mati pun susah Seng Cheng sudah memahami maksud hatinya Tiba-tiba ia menjerit dengan suara parau Aku akan berterus terang Aku pasti akan berbicara dengan sejujurnya hari itu Siapakah yang telah mengintip sia-siaw giyok mandi dari bawah celah-celah pintu kamarnya Tian It Hui dengan air bercucuran Seng Cheng telah mengisahkan sebuah cerita yang sama sekali lain daripada yang lain Waktu itu udara sangat dingin Ingin aku menyuruh pelayan untuk menghantar sepoci arak dalam kamar Baru saja melangkah keluar dari pintu Ku saksikan Tian It Hui sedang bertiarap di bawah pintu kamar Nona Chia Kebetulan pada waktu itu Nona Chia pun menemukan ada orang sedang mengintip dirinya dari luar Ia telah berteriak keras dari dalam Sebenarnya aku hendak membekuk Tian It Hui Tapi dia telah berlutut di hadapanku sambil memohon agar aku jangan menghancurkan kehidupannya Dia berkata selama ini dia selalu mencintai Nona Chia secara diam-diam Itulah sebabnya ia tak sanggup menahan dorongan napsunya dan melakukan perbuatan yang sangat memalukan itu Aku dengan bibinya memang merupakan sahabat karib selama banyak tahun Aku pun percaya kalau dia bukannya sengaja hendak melakukan perbuatan semacam itu Maka aku menjadi lemas hatinya dan tak tega untuk melanjutkan niatku semula Siapa tahu pembicaraan kami ini telah terdengar oleh seseorang yang lain Dia adalah seorang cacat Entah dari mana datangnya tahu-tahu saja muncul di situ Ketika Tian It Hui melihat kemunculannya Tiba-tiba saja dia melompat ke depan siap membunuh dirinya Siapa tahu ilmu silat yang dimiliki orang itu lihai sekali Ternyata Tian It Hui bukan tandingannya Aku tak dapat menyaksikan Tian It Hui mati dibunuh orang Maka aku pun maju ke depan untuk membantunya Akan tetapi aku berani bersumpah Aku sama sekali tiada maksud untuk membunuh orang Aku pun tidak melakukan serangan keji terhadap orang itu Pada saat itulah Nona Chia telah selesai berpakaian Dia menyerbu keluar Tian It Hui kuatir ia membongkar rahasianya di depan Nona Chia Maka dia sengaja berteriak-teriak keras Itulah sebabnya dia baru tak mendengar Kalau secara tiba-tiba Nona Chia melancarkan sebuah tusukan kilat ke depan Pada waktu itu aku masih belum tahu kalau dia adalah seorang buta Lebih-lebih tidak diketahui kalau dia adalah Tian Kong Chu Aku berani bersumpah Aku benar-benar tidak tahu Kisah cerita ini benar-benar merupakan sebuah kisah cerita yang dapat membuat orang muntah Ketika selesai mengutarakan cerita itu bahkan Seng Cheng sendiri pun turut muntah Agar dia dapat melanjutkan kisah ceritanya Tian Hujan telah memberikan sebuti robat mujarab penolongnya Watian Moseng Hiat Kau kepadanya Tapi sekarang dia lagi-lagi muntah Tidak ada orang-orang yang memandang sebelah Nona Chia lagi kepadanya Goheng Po Chu yang namanya menggetarkan kolong langit dan kaya raya bagaikan raja muda Pada saat ini sudah tiada harganya lagi dalam pandangan orang lain Mendadak Seng Cheng berteriak lagi Jika kalian berada dalam keadaan seperti apa yang kuhadapi Apakah kamu semua pun tak akan berbuat seperti aku Tidak ada orang yang menggubrisnya Tapi setiap orang sudah mulai bertanya kepada diri sendiri Dapatkah aku mengorbankan orang cacat yang tidak ku ketahui asal-usulnya Demi keponakannya Huini Wocu Dapatkah ku ungkapkan rahasia tersebut demi menyelamatkan selembar nyawa sendiri Tak seorang pun yang dapat memberikan jaminan bahwa dia tak akan melakukan perbuatan semacam itu Dalam keadaan seperti itu Maka tiada orang yang menggubrisnya lagi Tiada orang yang memandang sekejap mecah lagi kepadanya Karena setiap orang takut melihat tampang sendiri dari atas tubuhnya Jeritan Seng Cheng telah berhenti Orang yang tak ingin mati pun dapat mati juga Orang yang semakin tak ingin mati ada kalanya malah mati semakin cepat Hembusan angin dingin di luar jendela amat tajam seperti irisan pisau Setiap orang merasakan tangan dan kakinya dingin kaku Hati pun turut menjadi dingin Paras muka tianti yang lomasi sedikit pun tanpa perasaan Ditatapnya wajah tingpeng dengan sorot metu dingin Lalu ujarnya kaku aku adalah orang mokau Tentu saja puteraku juga orang mokau Aku tahu setiap penghiyong hohan yang berada dalam dunia persilatan Selalu menganggap orang mokau Pantas untuk mati Aku tahu apakah puteraku juga pantas mati Tidak ia tak bisa Tidak harus berkata demikian Ia sendiri pun pernah difitnah orang Dia cukup memahami bagaimanakah perasaan dan penderitaan semacam itu Kau adalah tuan rumah tempat ini Kembali tianti yang lho berkata Kau pun merupakan jago paling muda yang pernah ku jumpai selama 50 tahun terakhir ini Aku hanya ingin bertanya kepadamu Di dalam peristiwa ini Siapakah yang pantas untuk mati Orang yang pantas mati Sudah mati semua Belum teriak tianti yang lho Setelah berhenti sebentar Dengan suara sedingin es Dia berseru orang yang seharusnya mati Masih ada seorang yang belum mati Mendadak Chia-Ciao Giok Berteriak pula dengan suara yang lantang dan keras Aku tahu siapakah orang ini di atas wajahnya yang pucat Tia seperti maya Tampak noda air mata membasai pipinya Dia nampak begitu lemah lembut Begitu mengenaskan Begitu sedih Sehingga untuk berdiri pun seolah-olah tak sanggup untuk berdiri tedap Akan tetapi ia sama sekali tidak mundur Dia sama sekali tidak merasa gentar Dengan suara yang pelan tapi tegas Pelan-pelan dia berkata lebih lanjut Sekarang Aku sudah tahu kalau aku telah salah membunuh Semua orang yang telah salah membunuh Sudah sepantasnya kalau menerima kematiannya pula Apa yang siap kau lakukan sekarang Tanya Tian Tian Lo kemudian Chia-Ciao Giok tidak berbicara lagi Sepatah kata pun tidak berbicara lagi Berada dalam keadaan demikian Dia memang merasa tak perlu untuk banyak berbicara lagi Tiba-tiba dari dalam sakunya dia mencabut keluar Sebilah pedang pendek yang memancarkan cahaya berkilauan Itulah sebilah senjata pendek yang tajam sekali Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Pedang tersebut ditusukan ke dalam ulu hati sendiri Sepasang golok bersatu padu tahun ini Chia-Ciao Giok baru berusia 17 tahun Inilah saat remajanya Seakan-akan sekuntum bunga yang sedang mekar dengan sangat indahnya Gadis manakah di antara gadis-gadis berusia 17 tahun yang ingin cepat-cepat mati Dia pun tak ingin mati Tapi bila sudah berada dalam keadaan harus mati Dia pun tidak takut mati Sebab dia adalah putri kesayangan dari Chia-Ciao Hong Di dalam nadi darahnya mengalir darah dari Chia-Ciao Hong Pedang yang dicabut keluar juga pedang mestika dari keluarga Chia Pedang itu adalah sebilah pedang pembunuh Entah membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri Kedua-duanya sama-sama cepat Akan tetapi, tusukan pedangnya itu sama sekali tidak menembusi jantungnya Sebab sambaran golok dari tingpeng jauh lebih cepat Cahaya golok berkelebat lewat Pedang di tangannya sudah mencelat ke tengah udara dan Teraak menancap di atas tiang pada pagoda air tersebut Seakan-akan sebuah paku yang memantek di atas tau saja Pedang yang panjangnya 1 di 3 inci itu sudah menembusi kayu tiang penglari yang keras dan atau sebagainan baja itu Tampaknya Chia-Ciao Giok sendiri pun dibikin terperanjat oleh kekuatan dari bacokan golok tersebut Sampai lama kemudian ia baru berkata dengan sedih Aku menginginkan kematianku sendiri Mengapa kau tidak membiarkan aku mati? Kau tidak seharusnya mati Kau pun tak boleh mati Jawab tingpeng cepat Chia-Ciao Giok memandang ke arahnya Dari balik matanya yang indah terpancar keluar suatu perasaan yang amat kacau Entah kagum Entah merasa terharu Walaupun ayunan golok itu telah menggetar lepas pedang dalam genggamannya Namun sudah menakutkan pula hatinya Gadis berusia 17 tahun manakah yang tidak mengadumi pahlawannya? Tian Hu Jin memandang ke arahnya Kemudian memandang pula ke arah tingpeng Tiba-tiba serunya sambil tertawa dingin Oh, mengerti aku sudah sekarang apa yang kau pahami sebelum membunuh Chia-Ciao Giok Aku Harus membunuhmu lebih dahulu Benar jawab dari tingpeng singkat tapi tegas Kembali Tian Hu Jin memicinkan matanya sambil memandang golok yang berada di tangannya itu Lalu ujarnya agaknya untuk membunuhmu bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang Agaknya memang tidak terlalu gampang Tampaknya golok itu sedikit melengkung Tampaknya memang sedikit agak lengkung Dalam 30 tahun terakhir ini Agaknya di dalam dunia persilatan belum pernah muncul Seseorang yang mempergunakan golok lengkung Tengkuku tetap lurus Seperti juga tengkuk-tengkuk orang lain Kau saja masih dapat memenggalnya sampai kutung Selama 3 tahun terakhir ini Belum pernah pula orang dalam dunia persilatan yang pernah menyaksikan Kami Yan Su Siang Hui memainkan ilmu sepasang golok bersatu padu Apakah hari ini akan menyaksikannya benar Orang yang dapat menyaksikan sepasang golok bersatu padu Dari Yan Su Siang Hui sudah pasti orang-orang yang hidupnya di dunia ini Tak lama lagi agaknya seorang manusia hidup pun tak ada tingpeng segera tertawa Akan tetapi siapa tahu kalau hari ini merupakan suatu pengecualian Buat kalian Tian Hui Jengi ikut tertawa pula Aku pun berharap kau bisa membuat suatu pengecualian Bagi kami berdua tubuhnya telah diputar Dalam waktu singkat ia telah berada di samping tubuh suaminya Ternyata pinggangnya masih dapat bergerak dengan enteng dan lincah selincah anak gadis Tian Tiang Lo masih belum bergerak Wajahnya tanpa emosi Tapi tahu-tahu goloknya sudah berada dalam genggamannya Goloknya berbentuk tipis pula setipis kertas Malah kelihatannya begitu tipis sampai tembus cahaya Hanya bentuknya jauh lebih panjang daripada golok yang dipergunakan istrinya Setiap orang mulai mundur ke belakang Mundur sejauh-jauhnya dari tempat itu Setiap orang dapat merasakan hawa pembunuhan yang terpancar keluar dari ujung golok tersebut Tiba-tiba saja, Tian Hu Jain berkata dengan suara lembut Golok yang digunakan adalah golok lengkung Dahulu kita pun pernah membunuh orang yang mempergunakan golok lengkung Sahutian Tian Tiang Lo Yaa, karena golok-golok lengkung yang dipergunakan orang-orang itu pun merupakan bacokan lurus Bila dipergunakan hanya seorang saja yang terkecuali Untung saja dia bukan orang itu Yaa, untung saja dia bukan bagi pendengaran orang lain Apa yang mereka bicarakan itu seakan-akan sama sekali tak bermaksud Orang lain tak akan memahami apa yang mereka katakan Tapi Ting Peng mengerti Kehebatan dari golok lengkung bukan terletak pada golok tersebut Walaupun golok berbentuk melengkung Namun jika dilancarkan Maka bacokannya tetap lurus Bagaimanapun melengkungnya sesuatu benda Pasti akan terjatuh ke bawah dalam keadaan lurus Hal ini merupakan teori gaya berat Siapapun tak akan dapat merubahnya Tapi ilmu golok yang dipergunakan Ting Peng justru telah merubah teori tersebut Karena ilmu golok yang dipergunakannya sama sekali bukan ilmu golok manusia Ilmu golok yang dipergunakan adalah ilmu golok dari siluman Rase Tapi apa sebabnya Tian Suami Istri mengatakan Kalau di dunia ini pun terdapat seseorang yang terkecuali Apakah orang ini pun mempunyai kemampuan seperti Rase Dan bisa merubah teori gaya berat yang berlaku di alam semesta ini Siapakah orang itu? Ting Peng tak berkesempatan untuk berpikir lagi Sebab di depan matanya telah berkelebat cahaya golok Cahaya golok yang jauh lebih menyilaukan matu daripada sambaran petir Yan Su Siang Hui, Siang Tu Hon Pit Sepasang walet terbang bersama Sepasang golok bersatu padu Sudah jelas mereka sebenarnya adalah dua orang dengan dua bilah golok Akan bergabung tetapi dalam sekejap matu itulah mereka berdua Seakan-akan telah bergabung menjadi satu Dua bilah golok seolah-olah berubah menjadi sebilah golok Bila ayunan golok dari Tian Hu Jain berbobot 500 kati Maka ayunan golok dari Tian Tiang Lo juga berbobot 500 kati Itu berarti serangan gabungan mereka berdua sama dengan berbobot seribu kati Ini menurut teori gaya berat Tapi di dunia ini justru terdapat sementara orang yang bisa Memergunakan semacam kepandayan yang jitu untuk merubah teori tersebut Akibat dari tenaga gabungan dari kedua bilah golok tersebut Penambahan kekuatan sebesar satu kali lipat yang seharusnya menghasilkan tenaga sebesar seribu kati itu ternyata telah meningkat menjadi dua ribu kati Dengan bertambahnya kekuatan menjadi satu kali lipat Tentu saja kecepatannya turut bertambah menjadi satu kali lipat pula Kepandayan semacam ini masih belum merupakan serangan yang paling menakutkan dari Ancu Siang Hui Dalam melakukan penggabungan dua golok menjadi satu tadi Dua bilah senjata yang sesungguhnya telah bergabung menjadi satu itu Justru seakan-akan membacok datang lagi dari dua arah yang berbeda Dengan jelas terlihat kalau bacokan mereka mengarah bagian kananmu Tapi jika kau berkelit ke kiri, kau tetap gagal untuk menghindarkan dirimu Tapi bila kau berkelit ke sebelah kanan, maka kau lebih-lebih tak akan dapat menghindarkan diri Artinya, asal mereka sudah mengeluarkan ilmu Yancu Siang Hui Siang Cu Habit itu berarti tiada kesempatan lagi bagimu untuk menghindarkan diri Dengan penggabungan tenaga berdua, kekuatan mereka menjadi meningkat Sekarang seakan-akan ada empat orang jago yang melancarkan serangan secara bersama-sama Dalam keadaan begini, tentu saja kau lebih-lebih tak akan mampu untuk menangkis Siang Tu Habit ibaratnya dua tubuh yang legur menjadi satu badan Padahak kekatnya sama sekali tiada titik lemahan Tentu saja kau tak akan mampu untuk menjebolkannya Oleh karena itu serangan mereka ini hak kekatnya belum pernah gagal Mereka percaya kali ini pun tidak terkecuali Pada saat cahaya golok mereka sedang berkelebat lewat itulah Golok Ting Peng juga turut berkelebat lewat Jika golok melengkung harus melancarkan serangan maka bacokannya juga harus lurus Tapi Ting Peng seakan-akan tidak terkecuali dari teori tersebut Ketika goloknya membacok ke bawah, gerakannya pun seakan-akan lurus Akan tetapi bacokan golok yang semula mengayun ke bawah dalam keadaan lurus tadi secara tiba-tiba saja menciptakan serentetan cahaya golok yang melengkung Yantus yang itu merupakan golok mestika yang tajamnya bukan kepalang Cahaya golok yang terpancar keluar ibaratnya sambaran cahaya petir Berbeda dengan senjata yang dipergunakan oleh Ting Peng Golok yang dipergunakan olehnya tak lebih hanya sebilah golok yang sederhana sekali Akan tetapi, di saat cahaya golok yang melengkung itu mulai berkelebat lewat membelah angkasa Pada saat itu juga cahaya golok sepasang Yantus yang itu dari kedua orang itu menjadi sirap dan punah Seakan-akan cahaya tajamnya lenyap secara tiba-tiba Siang Tuhapit sudah jelas merupakan penggabungan dua senjata yang melebur menjadi satu, dua tubuh yang melebur menjadi satu badan Semestinya memang sulit untuk menemukan titik-titik kelemahan di balik gabungan dua kekuatan tersebut Akan tetapi cahaya golok yang melengkung itu secara tiba-tiba saja membabat masuk lewat celah-celah cahaya golok Mereka membabat langsung kebalik gerak serangan yang mereka lakukan Tak seorang manusia pun yang sempat melihat jelas secara bagaimana ayunan golok itu membabat masuk ke dalam Apa yang mereka tangkap tak lebih hanya suara dempingan nyaring Triing tanda serul gitu dempingan nyaring itu berkumandang memecahkan keheningan Cahaya golok yang berkilauan seperti sambaran petir itu lenyap tak berbekas Cahaya golok yang melengkung masih tetap utuh berputar satu kali dalam keadaan melengkung Kemudian seluruh cahaya yang terpancar keluar itu lenyap tak berbekas Semua suara menjadi sirap dan berubah menjadi hening Semua gerakan turut terhenti pula dengan begitu saja Suasana menjadi sunyi, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Sumpah keji Secara tiba-tiba seluruh jagad seakan-akan menjadi sunyi, sepi dan mati Ting teng masih berdiri tenang di tempat semula, seakan-akan tak pernah melakukan suatu perbuatan apapun Tapi golok masih berada di tangannya, cahaya golok sudah mulai meneteskan darah Tian suami istri masih berdiri tak berkutik pula di situ, golok mereka masih berada di tangan, seakan-akan tidak terjadi sesuatu perubahan apapun Tapi di atas wajah serta pergelangan tangan mereka telah muncul sebuah bekas bacokan golok Bekas bacokan golok yang melengkung, lengkung seperti bulan sabit Darah segar pelan-pelan meleleh keluar dari mulut luka mereka, dan kini sudah mulai menipis Paras muka mereka pun seakan-akan tidak terjadi perubahan apa-apa, hanya sekarang jelas terlihat agak bingung Seolah-olah seseorang yang secara mendadak menjumpai sesuatu persoalan yang tak dapat diselesaikan olehnya Tapi di dalam waktu yang amat singkat itulah di dalam Arna telah terjadi suatu perubahan yang mengerikan sekali, bersambung jelit 10 Terima kasih telah menonton!